Hai saya senang sekali tadi dapat telepon dari Bang Carit nih katanya ada kabar baik Bang ah luar biasa Nah kita ngobrol-ngobrol aja tuh ya ya udah di luar nanti sudah sambil kucinya ke bawah sama anak buah saya ya enggak tapi amani Bang enggak takut jangan ada amat anak buahnya Bang Baro nanti nintip-nintip bahaya saya tuh agak sedikit trauma tuh sama kejadian pelurah juga dulu kayak gini belakang Baro nih bikin kesepakatan ujung-ujungnya apa ya patah-patah tulangnya banget baru sampai petain lurah tuh iya tapi nyaman saus baru-baru itu sampai petakan lurah dia Oh begitu diketanya polo ramah ikut bencana tuh baru-baru itu terus-terus gimana nih ceritanya nih cerita-cita nih jadi tentang kesepakatan soal tanah ya jual-jual tanah itu udahlah kamu bawa-bawa si baron tuh kenapa kesal dia sama orangnya kesal kenapa kesal ini mengacaukan ya saya mau jual beli tanah tuh jadi ada persaingan Iya sama cedet yang berat saya sama dia kemarin waktu ketemu kayaknya biasa-biasa ya biasa-biasa aja biasa kalau depan biasa kalau depan saya biasa ini karena dia orangnya selalu licik hanya waktu kemarin saya pulang pulang duluan ya pulang duluan Hai senbang pas abang pulang deh nyerangnya anak buahnya mencobot eh banget coba-cobot penggurau di baron mungkin dia emang dia tuh selalu licik selalu licik ya sudah gimana Bang nih kabar baiknya Apakah abang nih ada kesepakatan atau kayak gimana ya ini tentang soal tanah itu udahlah sepakatin aja saya serahi asalkan jangan sampai tahu sama si Baron gimana kalau misalkan enggak tahu kalau misalkan enggak boleh tahu iya kan tebas hati tanahnya kita bangun ya begin fondasi kan mau dibangun masjid tuh nanya nanti biasa gimana kan hidup saya yang akan beruntangan sama si Baron gimana kamu yakin khawatir yang pentingnya kamu udah kalau mau bangun masjid udah bangun saja jadi saya reaksi semangat aja gimana nih coba saya diskusi dulu ya sama Joker sebentar ya 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 uangnya ambil sama dia terus kita mau ngomong apa sama baron iya udah dikaburin sama dia ke gimana nanti enggak mau transaksi-transaksi aja untuk dia sendiri kayak gimana kecuali udah ngumpul semua kita jauh kemana arah duitnya kan ini juga ada beberapa donaturni ya jadi yang sepuluh ini eh Bang sedet ya eh masalah transaksi ya eh mungkin kita nanti kita pasti ada masyarakat dululah maksudnya tapi awas jangan sampai bawa si baros soalnya gini kan ini juga ada beberapa donatur nih jadi yang saya saya mau uang dari mana kan sebesar itu jadi ada juga beberapa donatur yang mendonasikan uangnya untuk pembangunan musid ini saya juga harus mesawarah dulu ya ke beliau-beliau jadi gimana nih mau disepakati tidak soalnya kan ini harganya lumayan di atas-atas harga biasa gitu jadi ya mungkin kata Bu Jokar terlalu suara dulu kita kumpulin dulu siapa yang jadi saksi siapa yang menerima uang siapa yang bakalan membangun bertanggung jawab semuanya kalau kita mungkin enggak ada gitu kalau kita langsung bes-bes aja nanti enggak kuruan itu yang kita takuti bukan enggak percaya nih dengan saya kasih tuh harga sedikit kalau kamu sampai kasih ke Bang Barun api berlipat-lipat ya ya berlipat tapi ini loh yang saya pikirkan tuh keamanan ini kalau kalau misalkan gitu loh saya sebelah pihak ya sudah mencadet nih amatis akan terjadi peperangan Bang Huruhara intinya kamu jangan khawatir lah buat keamanan kita yang akan atur maaf-maaf nih Bang Cudet bukannya saya agak percaya atau gimana ya saya kan belum pernah ketemu nih sama anak-anak yang Cudet lah cuma seberapa besar kekuatannya untuk buat melawan melawan Bang Barun kan saya nggak tahu turunkan kampak merah kalau buat pengamanan yang kampak merah itu ya saya ingin gengin ini gengin motor oh ya kayak kayak gengin saya anak-anak saya akan keluarkan anak-anak saya semua buat keamanan biar sama kamu yang juga kan tenang kalau ada keamanan tapi inilah kelompok kibawar sama kelompok Bang Barun juga anak buahnya banyak uang ada pasti bukan Nuruhara jangan takut sama sebabnya kibawar Hai saya juga ada pengawalan siapa kamu siapa kamu siapa siapa bang 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 kita ngobrol baik-baik dulu ada apa ini maksudnya siapa nih siapa ini siapa emang kamu siapa saya enak buahnya Bang Barun tuh saya dengerin dari tadi kamu mau berani kamu mau jual kamu sudah lancar kamu sudah lancar kamu udah kasus kamu Mbak Barun enggak halnya tidak tahu aku sama si Baron kalau begitu kamu musuh juga sudah mau pergi aja apakah saya patik kalau eh 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 ya bagus jadi nanti ini bukan urusan kita persaingan persaingan kekuasaan temennya uang budi awas kamu ya gimana dimana tenang saja ini semestinya bukan kacau tenang saja kamu jangan khawatir kamu jangan khawatir kamu cek kayak kemarin Pak Rura sempit dipatah-patahin saya yang akan turun tangan hadapi si Maret kamu jangan khawatir udah selesaikan dulu kamu jangan khawatir si Baron yang akan saya tahan akan saya sekat si Maret kalau kita kan enggak tahu apa-apa masalah kekuasaan mereka kan ada 3 kelompok 3 kelompok ini yang kalian berkuasanya masing-masing itu yang saya bingungkan Abang ini kelompoknya Geng Motor ya dan Bang Barun kelompoknya Pleman kebawar kelompoknya Dukun kan nah saya pikir gini loh Bang pengennya gitu ya tiga-tiganya tuh sepakat gitu duduk bersama sepakat itu bakal enak gitu loh bukannya saya tidak mau sepakat karena si Baron itu licik dia selalu keuntungannya ingin lebih besar bukannya saya yang sendiri goblok kamu bisa hadang gak lihat kok bisa lo kesini kamu disini tadi katanya aman kejar dia jangan sampai lolos saya masih sedikit trauma lihat tangannya sampai dibawa keceman teman dewan kali tulang aduh khawatir gimana kita enggak khawatir ini aja bisa lolos masuk lolos mungkin anak buah saya lagi lengah makanya itu eh gini gak bacos kamu ini bisa berhaya kita kita juga kenal loh ya pasti tanya kan kita baik-baik nih sama ketiganya kan kita baik iya kalau misalkan kita sepakat nih kita juga kena iya kan kita belum putus sama itu sama orang berdua itu kamu di belakang saya aja dulu saya yang akan hadapinya si Barun sekuat apa kemampuannya si Barun saya yang akan hadapinya sendiri saya tidak takut dengan yang namanya Bang Barun ya sudah berarti ini mah ya saya serahkan dulu sama Bang Celet aja urus Bang Barunnya dulu iya karena saya gak mau urusan lah ya Bang soalnya kan baik-baik soalnya mudah lah kamu bernegosiasi dulu Bang ya ntar saya akan hadapi si Barun yang perinul si Barun ya sudah itu urus tunggu itu aja ini Bang Celet samperin aja dulu Barun-barun saya gak apa tunggu disini ya tunggu aja dulu istirahat dulu ya begitu tapi jangan sangkut-sangkut pautin obrolan ini lah enggak enggak obrolan Bang Celet aja sama Bang Barun ya soalnya saya gak maulah negosiasi saya yang udah begitu baik dengan ketiganya jadi kacau lagi Bang oh iya iya siap ini mah bang Barun maju jangan awal jangan awal saya yang saya saya silahkan itu saya disini dulu bilangin sama anak buahnya ini mah tamu nanti ada yang nyerang-nyerang lagi oh iya ya ya sudah silahkan kenapa nyerang-nyerang sedap so kacau kalau siang-siang saya sempat ini loh nemuin ada ibu-ibu lewat ke Pakai Matar ditanya kemana ambil jatai pasar ibu ngeri okey ya pokoknya yang dua gabung ini satu ya pasti kalah kan kalau yang setuju agak agak mendingan lah mendingan aku juga jadi dingin teman-teman sangat berbahaya karena tadi ada yang datang itu anak buahnya di barang kita lagi ada di sini galak-galak kalau jangan aku bawa 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 ini saya bingung gimana apa kita ikuti saja kita intip dulu iya tapi kita nanti intip dulu jangan langsung gurus-gurus ketemui kita intip dulu nah takutnya gini mereka tuh sengaja pura-pura mau berkhianat biar ada alasan buat ngusir kita dari sini pertama itu dan dia dapat duit juga dari kita betul duitnya ditarik kitanya jong iya betul iya kita intip aja dulu selamat 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 menikmati